Unjuk rasa menolak masa jabatan Presiden 3 periode di depan gedung DPR-MPR berakhir bentrok. Masa memancing petugas dengan lemparan batu dibalas dengan tembakan gas air mata. Dua anggota polisi yang melintas di tengah masa menjadi korban, satu pos polisi dibakar masa. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak masa jabatan Presiden 3 periode dan juga menolak kenaikan harga bahan pokok di depan gedung DPR-MPR berakhir bentrok. Polisi berusaha membubarkan aksi anarkis mahasiswa dengan tembakan gas air mata. Petrokan bahkan berlanjut hingga ke jalan Palmerah Timur Jakarta Pusat masa bertahan berupaya mengelakukan perlawanan dengan lemparan batu dan petasan. Dari aksi ini ratusan mahasiswa bahkan sempat menganyai dua orang anggota polisi yang tengah melintas di tengah masa. Sejumlah anggota polisi yang datang dengan motor bermaksud melerai kericuhan justru diadang dua diantaranya tertinggal diserang masa mahasiswa. Aksi penganyaian berlangsung singkat sejumlah personel kepolisian yang berjaga di lokasi langsung membubarkan aksi masa dan menyelamatkan dua anggota polisi yang diserang. Aksi anarkis mahasiswa ini berlanjut bahkan hingga membakar pos polisi di kawasan penyombongan Tanah Abang Jakarta Pusat hingga Ludes. Polisi berusaha membubarkan aksi masa hingga malam hari. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.